Oh lihat dong nih, abis di instaglow sama Nah sekarang mata saya ditutup Hai semua, Assalamualaikum Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alih Sayyidina Muhammad Nah teman-teman, balik lagi di Derubisam Channel Nah sekarang di video kali ini, saya itu mau ngasih tau ke teman-teman Dimana sih tempat yang biasanya saya kunjungin Kalau saya perawatan wajah atau perawatan tubuh atau perawatan lainnya Nah jadi saya mau bocorin nih, karena banyak banget kan di DM Mama Ruby apa sih, maksudnya perawatan atau klinik Mana sih yang sering Mama Ruby tuh kunjungi gitu Kok glowing mukanya, terus cerahan mukanya Nah ini adalah salah satu klinik yang sering saya kunjungin teman-teman Yaitu Maskin, jadi kalian kecantikan namanya Maskin Ini dia tempatnya, saya langsung ada di sini Tuh tempatnya cozy banget Itu dokternya, hai dokter Kita langsung deketin aja dokternya ya Cantik banget dokternya Iya dokter Ini dia nih dokternya Namanya dokter Maya Jadi saya itu mau perawatan apa ya Saya kan banyak banget nih Tuh saya ada flek Lihat deh Tuh ada flek Tuh ada flek Ada jerawat juga Jadi saya di sini mau ngilangin Memudarkan flek yang ada di wajah saya Tuh lihat deh Ya kan Saya sih gak pengen kulit saya tuh kayak putih gitu Enggak, saya cuma pengen kelihatan kulit wajah saya tuh ternutrisi Terlihat sehat deh pokoknya gitu Jadi saya percaya kalau ke Maskin ini Satu kali treatment aja langsung kelihatan hasilnya Makanya teman-teman yang mau coba Boleh langsung datang kesini Untuk alamatnya nanti saya bakal Taruh di description box Oke Oh iya dokter Ini saya kira-kira cocoknya Di treatment apa ya Saya tuh pengen apa sih Kelihatan glowing Terus saya pengen Kayaknya wajah saya tuh ternutrisi Sehat Dan fleknya tuh memudar Itu apa tuh dok? Oke Nah kita di sini ada perawatan Untuk pencerahan ya Berarti ya gitu Untuk pencerahan Kita bisa memakai Perawatan instaglow Jadi dia dengan terapi sinar Dia akan memecahkan pigment di bawah kulit Tanpa perlukaan di kulitnya Jadi setelah itu bisa aktivitas Dan itu cepat Kayak cuma Treatment 5 menit Oh 5 menit aja 5 menit udah langsung terlihat cerah Kelihatan ya Bisa mudarin flek Bisa juga untuk jerawat Gitu Terus selanjutnya Kalau misalnya dari Mama Ruby Pengen ada Ini ya Untuk pipi Pengen ada virus Apa ya Gak cabai-cabai banget Iya untuk pipi tirus Kita di sini bisa Perawatan thermal tightening Itu menggunakan metode radiofrekuensi Dia akan merangsang kolagen Sehingga kulit-kulitnya itu Akan terlihat lebih kencang Gitu Terakhir nanti kita Karena lemak di pipi itu Agak lebih susah ya Untuk dihilangkan kan Untuk olahraga kan Gak bisa ngilangin ya Nah itu kita bisa pakai Suntikan mesofase Jadi kita suntikin lemak Di pipi Iya Untuk menghilangkan lemak-lemak Yang di tempat disuntikannya Gitu Gitu Teman-teman yang perlu saya tekankan disini Saya bikin video ini Bukan Maksudnya untuk Ayo kita ke kalian cantikan Enggak Jadi buat kalian yang emang Keuangannya terbatas Terbatas kalian tuh bisa Perawat kulit wajah kalian Atau tubuh kalian itu Di rumah aja Gitu Dengan bahan-bahan yang mudah Didapet kayak timun Kayak madu Kayak lidah buaya Itu kan bagus banget ya Apalagi saya sering pakai lidah buaya Ini untuk flek saya tuh Lihat Fleknya lumayan kan Tapi gak apa-apa Untuk kalian yang mau Sesekali ke klinik kecantikan Seperti ini Salah satunya Maskin Pokoknya Patut dicoba Oke langsung aja kita ke perawatannya Tada Ini dia Saya itu mau treatment Instaglow namanya Jadi dibersin dulu Kulit wajahnya tuh Saya deflek Disini Gitu Ruby liat Oh iya Jadi Untuk teman-teman yang mau Perawatan disini Disini juga ada mainannya Tempat anak-anaknya gitu Jadi Lumayan lah Bikin anak Anteng Itu ada Ruby kan disitu Ruby Hai Dia suka banget ya Kalau ada main-mainan Tuh lihat Ini pakai bedak Jadi agak cerah Kita lihat nanti Pas dihapus Ini bekas jerawat Semoga aja Pada hilang ya Gak hilang sih Memudarlah Oke Kita cuci muka dulu deh Sini terapisnya cantik juga Tuh Namanya ini Mbak Anissa Terus disini tuh Cozy Dokternya cantik banget tuh Dokternya lihat Tempatnya Dan ini tuh ada skatnya gitu Ya kan Kayak hoarding gitu Karena Saya pernah ke klinik Kecantikan itu Kayak kurang privacy gitu Ngerti gak Jadi kalau Kita mau buka baju Atau Buka jilbek Orang-orang pada ngeliat Maksudnya yang Pasien Customer yang disampingnya itu Melihat kita gitu Tapi kalau ini enggak Ini dia udah dibersihin nih Tuh Lihat ya Flag di wajah saya Ini sebelum treatment ya Teman-teman Baru ini Luka suntik tuh Sekarang kita mau Apa Pakai gel Instaglow Aduh enak banget Aduh dingin Seger banget Iya Dingin Kayak itu ya Teksturnya Kayak lidah buaya ya Kayak aloe vera ya Udah nih Nanti baru Kayak semacam laser gitu Nah sekarang Matasnya ditutup Nah tadi kita udah di Instaglow Teman-teman Sekarang kita mau Thermal tightening Nama treatmentnya Nah ini kita diolesin Krim dulu ya Nah jadi nanti kita bakal Jadi kayak Dipanasin gitu ya Untuk ngilangin lemak Membantu menghilangkan lemak Sebelum disuntik Itu tuh Oke Kita lanjut Terasa hangat-hangat gitu Ini untuk Kebakar lemak gitu ya Iya Karena kurang Hangat Masih hangat gitu Saya minta tambahin Rasa Panasnya Jadi kayaknya Kalau semakin panas Semakin Lemaknya semakin Hancur gitu Padahal gak boleh panas-panas ya mbak Teratahan sih gak patah Oh iya Takutnya efeknya malah di lapisan kulit luarnya ya Merah Merah Jadi buat teman-teman yang pengen kulitnya glowing Kesini ke my skin Tempatnya juga posy banget Alamatnya di Jati Asih Iya kan Di Jalan Wibawa Mukti Di Jalan Wibawa Mukti Jadi buat teman-teman gak apa-apa sih Yang sesekali Treatment wajah Perawatan wajah itu gak apa-apa ke klinik kecantikan Kalau kita rajin perawatan Pake bedaknya mbak Pake bedak tuh kayaknya nempel gitu Di kulit wajah Terlalu lagi misalnya ada Masalah-masalah di kulit wajah itu Kayaknya wajib deh Sesekali boleh Ke klinik kecantikan Karena Karena dia kan punya alat Alat yang kita gak punya Terus Kenapa alat ini Perlu banget Buat kita-kita yang Punya masalah Di wajah Kayak flek Kayak dirawat Karena Alat-alat ini itu Membantu memaksimalkan Krim-krim Atau si vitamin Atau si bahan-bahan Masuk ke dalam kulit kita Saat perawatan Ya kan mbak Beda sama kita Maskeran aja Timun gitu Atau madu Atau telur gitu Itu kan Kurang maksimal gitu Dan yang serapnya Kurang efektif Nah kalau pakai alat-alat gini Ini Berapa persennya tuh Kelihatan gitu Langsung gitu Satu kali treatment aja Langsung kelihatan Gitu Tadah Lihat deh Ini hasilnya sebelah kanan Yang boleh di thermal Tightening Lebih ngangkat Lihat deh Yang sebelah kiri Masih cabai gitu kan Nah sebelah kanan tuh Lihat Iya Iya Kelihatan ya Masya Allah Seneng banget Suka Lihat dong nih Abis di instaglow Sama thermal Tightening Tuh Lebih cerah Suka banget Iya sayang Iya sayang Ini flex saya tuh Lebih kelihatan lagi kan Ini tangan Kelihatan sih Jerawat Nah sekarang Mau disuntik apa dok Meso 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 Supaya lebih Maksimal lagi Hancur lemak di double chin ini Area double chin Nah nanti Katanya dokter itu Efeknya bakalan Bekak dulu Selama seminggu ya dok ya Nah nanti Setelah seminggu baru Bakal kelihatan lagi Hasilnya Tapi ini sih udah Keren sih hasilnya Saya suka Oke Sekarang kita suntik Cuu Itu flex Kelihatan kan Masalahnya cuma di flex Paling banyak Di pipi sebelah kanan Disini juga ada tuh Tuh Sekarang kita disuntik Untuk Hancurin Lemak-lemak yang ada di Disini tuh Oh banyak banget kan lemaknya Secara gemuk kan Makan terus Makan tidur Makan tidur Oke kita mulai deh Tuh ruby Dibelain kentang sama dokter Dokternya baik banget Super baik Masya Allah Sekarang kita Kita mulai Contiknya Apa Oh gitu Oke Kasih es Lupa Oh pake es ya Oke Jadi dikasih es Supaya gak gitu sakit Atau gimana Supaya gak ada rasanya Biar cantik gak sakit Oh gitu Iya betul Gak apa-apa Gak apa-apa Minum sayang Minum sayang nanti ya Tunggu ya Sekarang kita sebelah kiri Sampai ini Biar Abu Biar Masya Allah Nanti dia bakal tirus pernah ada hasilnya nanti setelah semingguan udah deh udah selesai treatment kita yang pertama tuh tadi instaglow terus thermal tightening sama ketiga suntik apa dong mesofase tuh liat deh muka kalo flek itu sih emang gak bisa langsung ilang temen-temen apalagi fleksnya tuh tipenya yang melasma kalo gak salah jadi susah banget harus dilaser berulang-ulang kali gak hanya cukup sekali dua kali atau tiga kali nah jadi tapi saya suka banget tuh kulitnya tuh jadi glowing oke saya pake jilbab dulu ya rapi-rapi oke temen-temen alhamdulillah udah selesai treatmentnya di meskin nah terima kasih ya mbak Anissa terima kasih dokter Maya terima kasih tuh liat deh muka ku jadi glowing kan gak kayak pertama tadi sekarang udah kebalap dokter untuk glowing ya tuh oke dokter terima kasih nanti saya balik lagi insyaallah semoga dokter sehat terus sukses aduh udah pinter sukses cantik apalagi coba beruntung banget kan yang jadi suaminya insyaallah udah deh kalo gitu sekian dulu video saya kali ini semoga selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi masih masa lama bye 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 Terima kasih telah menonton